Menggunakan kotak donasi, siswa SMP Negeri 1 Kali Wungu Kendal ini menggalang dana sebagai bentuk kepedulian kepada korban bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Aksi ini sesuai dengan kurikulum merdeka, khususnya penguatan profil pelajar Pancasila yang membangkitkan semangat kotong royong dan kepedulian sesama. Kepedulian siswa juga digambarkan melalui karya seni karikatur yang dipamerkan dalam Gebiar Budaya. Dalam pameran seni rupa ini ditampilkan karikatur siswa yang menggambarkan kepedulian bencana yang terjadi di Cianjur. Selain itu ada komik, kaligrafi, doodle art dan poster, serta motor klasik. Pameran ini dilakukan untuk merangsang siswa terhadap berkesenian dan menggugah kepedulian kepada sesama. Kepala SMP Negeri 1 Kali Wungu Agus Suwanto mengatakan, Gebiar Budaya ini didukung oleh seluruh siswa dari kelas 7 hingga 9. Selain gelar budaya, tentu di sana ada pameran seni rupa, ada kartun karya anak-anak, komek, karya anak-anak dan sebagainya. Kemudian proyek kurikulum 13 juga ada, proyek-proyek NAPEL, lalu untuk proyek kurikulum Merdeka juga ada stun tersendiri. Jadi ada banyak stun di sini, di acara ini, selain gelar budaya yang berada di atas panggung. Ada tari, ada musik, ada teater dan sebagainya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengapresiasi acara ini. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan dalam kegiatan formal, tetapi juga dalam keseharian siswa. Dan kegiatan ini saya kira cukup positif dalam arti bagaimana anak-anak kita supaya tidak hanya berkehari, tapi juga memang mengalami atas apa-apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Tadi ada baik dari seni budaya, kemudian juga di olahraga, kemudian di akademik. Ini juga ditampilkan, sehingga tidak ada satupun anak-anak kita yang tidak menjadi bagian dalam selebrasi ini. Beberapa penampilan siswa dalam gebiar budaya ini, seperti pasukan pengibar bendera, pertunjukan seni tari, hingga pagelaran wayang kulit dilakukan oleh siswa kelas 9. Dari Kendal, Tim Liputan TVKu, Melaporkan.